Serikandi PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Padang hadir di Aula Revan House Senin pada acara pelatihan menjahit dan membatik oleh komunitas sahabat rangkul Indonesia dan PLN Peduli. Kepada puluhan peserta dan para ibu yang berkumpul, para Serikandi PLN mengajak para ibu merdeka berlisrik dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Wils Riza, manajer PLN UP3 Padang menyampaikan, pada era digitalisasi saat ini, layanan melalui teknologi adalah sebuah kebutuhan. Maka PLN terus bertransformasi untuk memudahkan masyarakat menikmati layanan kelistrikan dari PLN lewat layanan digitalisasinya. Manajer PLN UP3 Padang menyampaikan, PLN Mobile adalah salah satu persembahan kami untuk seluruh masyarakat agar dapat merdeka menikmati seluruh layanan PLN dalam genggaman. PLN Mobile diharapkan dapat memudahkan kebutuhan rutinitas ibu-ibu dengan layanan lewat genggaman, sehingga tidak mengganggu produktivitas bekerja dan berkarya. PLN Mobile mengajak ibu-ibu untuk melakukan pembayaran listrik atau pembelian token secara rutin di PLN Mobile. Selain mudah, ada peluang poin yang diundi setiap bulannya. Para serikandi juga mengajak para ibu untuk menggunakan fitur catat meter atau SWE CAM, yaitu fitur kekinian yang memfasilitasi pelanggan untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri pada masa periode catat meter antara tanggal 23 hingga 27 setiap bulannya. Dengan melakukan pencatatan meter sendiri, pelanggan tidak perlu lagi dikunjungi oleh petugas catat meter. Pelanggan juga dapat segera mengetahui perkiraan pemakaian listrik setiap bulannya sebelum tagihan rekening listrik resmi dikeluarkan. PLN Mobile juga dilengkapi dengan fitur jual-beli Marketplace. Wilt Riza mengatakan, puluhan ribu UMKM binaan PLN telah bergabung dan menjajakan produknya pada Marketplace PLN Mobile. Fitur ini menjadi komitmen PLN dalam mendukung kemajuan UMKM dalam negeri dengan membantu memberi wadah untuk memperluas pasar. Jika di rumah atau lingkungan sekitar terdapat potensi bahaya kelistrikan, para ibu dihimbau untuk melaporkan melalui PLN Mobile, yaitu pada fitur pengaduan. Fitur pengaduan telah dirancang terintegrasi dengan baik ke aplikasi pendukung di OUCH Management, yaitu Yantech Mobile, APKT, dan AP2T. Dengan terintegrasinya sistem, pengaduan dipastikan akan langsung sampai ke petugas secara real-time dan sesegera mungkin dieksekusi. Ketua Forum UMKM Sumatera Barat dan Narasumber pada pelatihan tersebut mengatakan, ia siap mendukung aplikasi PLN Mobile sebagai media pemasaran produk UMKM binaannya. Ia mengaku, siap mengajak seluruh UMKM binaan Forum UMKM sumber untuk memasarkan produknya di Marketplace PLN Mobile. Binaan sudah tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. PLN sudah sangat peduli pada UMKM sumber diantaranya lewat bantuan TGSL-nya. Sinergi ini perlu dilanjutkan dengan meneruskan pemasaran para UMKM melalui fitur Marketplace. Tim Liputan Padang TV